Today with us in Jogja Hi everyone Kita bakal rila ke Jogja Awal kita berkumpul di Car Wash Caracas Dan disana bis dia munggu dan kita tinggal masuk Dan disana kita akan di absen untuk berangkat menuju Jogja Dan ada juga sambutan-sambutan dan pemberitahuan Kita lagi di res area berbicara Ikutin perjalanan kita terus ya Bye Saat ini kita istirahat dahulu di res area berembes Res area disana cukup besar Dan disana kita bisa membeli makanan dan ke kamar mandi Disana juga kita foto-foto dan membuat video Oke kita lanjut lagi ya perjalanan kita ke Jogja Kita lewati banyak toloh karena perjalanannya menjauh Dan kita juga mampir ke res area 429 Akhirnya kita sampai di Masjid Agung Nasari Dan disini kita bakal sholat suruh perjamaan dan perbiasaan pagi Kayak bacaan masurat Nah kita dengerin yuk azan yang berkumpul di Masjid ini Masya Allah Dan ini ada banget ya Bangunan di Masjid ini juga inilah Dan ada juga masyarakat yang ikut Sampai Auntur Kejamaah Barista Disini kita juga foto-foto Dan ini hasilnya Jadi kita lagi di Masjid Agung Nasari Kita habis sholat suruh dan pembiasaan pagi Abis ini kita bakal sarapan di Gaung Resto Sejati-jati-jati ya Bye Pertama-tama kita sarapan di Gaung Resto Disana kita makan bersama dengan belas nangan Disana juga makanannya enak-enak loh Dan disana juga Kita bersiap-siap Ganti baju Untuk pergi ke pantai Nah jadi sekarang Kita udah nyampe di Pantai Trini Gunung Kedol, Yogyakarta Jadi disini Kita akan menganalisis dan mengamati Pantai Trini Disini juga kita akan bermain air Berenang dan bermain pasir Pantai Trini ini sangat indah pemandangannya loh guys Dan disini juga kebersihannya sangat terjaga Bahkan sangat bersih, asli Dan airnya sangat jernih Hai guys Kita udah nyampe Kita udah nyampe pantai Pantai ini tidak akan kita nyampe Ada pun cara menjaganya dengan tidak mencumarinya Dan menjaga kebersihan Lalu ini ada loko flora dan fauna yang ada di pantai Setelah bermain di pantai Kita juga mampir ke Resto Layak Embar Disana kita makannya prasmanan Dan disana juga makanannya enak-enak Takdim yaitu melakukan suat zuhur dan asar di waktu zuhur Atau melakukan suat maghrib dan isya di waktu maghrib Jarak minimal yang ditempu dalam penjalanan harus mencapai farsah Atau menurut beberapa pendapat para ulama adalah 64 km, 80 km, atau 94,5 km Solat jamak dilakukan saat sedang dalam perjalanan Apabila musafir akan melakukan jamak solat dengan jamak takdim Maka dia harus mendahulukan solat yang punya waktu terlebih dahulu Semisal musafir akan menjamak solat maghrib dengan solat isya Maka dia harus mengerjakan solat maghrib terlebih dahulu Para solat jamak takdim 1. Membaca niat jamak takdim 2. Solat dikerjakan dengan mendahulukan solat yang pertama 3. Kedua solat harus dijalankan dalam tendang waktu yang sama atau tidak terlalu jauh jadanya 4. Perjalanan yang pernah dilakukan masih berlanjut ketika solat yang kedua dimulai 5. Rukun serta syarat solat fargu tetap berlaku pada solat yang dijamak Jadi, solat tetap dilakukan secara lengkap Mulai dari takdir atur ikhlam sampai salam Nah, selanjutnya syarat Syarat mengenai syarat solat jamak takdim ada 4 Yaitu 1. Tertib 2. Lihat 3. Mualat atau berurutan 4. Masih dalam perjalanan Sekarang kita udah ada di House 5Q Ikutin terus ya Wah, bagus banget ya Jadi, hari ini kita bakal mengeksplor Heha Kai Yuuu Jadi, di Heha ini banyak banget loh pemandangan yang indah dan bisa untuk spot foto Di sini juga ada pameran makanan dan restoran Dan kalian bisa ngedapetin makanan atau jajanan yang kalian mau Tapi, karena hujan kita udah sempat berkeliling Heha dan hanya mengunjungi tempat yang terlihat saja Jadi, sekarang kita lagi belanja di Heha Wuhuuu Kalian harus dibeli apa? Bingung banget ya Bingung banget soalnya yang lucu-lucu Harus kesini Harus kesini Harus kesini beneran ya Lalu belanjaannya Jadi, kita habis beli gelatok sama ini namanya geok Kayak pun ini Wah, rame banget Rame banget guys Soalnya disini lagi pada kejebak hujan Jadi, kita gak bisa balik ke bis kita lagi Nikmatin! Terus seru banget ya, kita nikmatin banget Iya, nikmatin ya Kalau kita gak jarang gitu, ganti kayak gini Jadi, kita tetap penontonin video kita ya Bye! Sekarang kita akan beli oleh-oleh di Bakpia de Java Di sini ada banyak berbagai macam oleh-oleh khas dari Yogyakarta Bila tempatnya besar dan luas, nyaman juga untuk dikunjungi Oleh-oleh di sini juga enak Tempat ini bisa jadi rekomendasi buat yang mau nyari oleh-oleh di Yogyakarta Nah, kita udah sampai di Hotel Zez Dan di hotelnya sedang ramai karena ada pengunjung dari sekolah lain Hingga kita harus menghenti untuk check-in dan mengambil kunci kamar Hari pertama kita di hotel, kita istirahat dan membereskan barang-barang yang kita bawa Di sana, kita juga makan malam Kita juga sholat nantib dan isya di masjid di tempat hotel Hari kedua, pagi-pagi, kita dibangani sholat tahajud dan subuh Dan baca almas surat di masjid yang kemarin Setelah itu, kita sarapan dan siap-siap untuk check-in Dan pergi ke lisan selanjutnya Halo Jadi, kita bakal kajian di Masjidul Pekaryat Jadi, tungguin terus ya Bye Sekarang kita udah sampai di Masjid 2 harian Pertama, kita sholat duha lalu mengikuti kajian Masjid ini nyaman dan sejuk banget loh Pas kita datang juga banyak masyarakat yang ada di masjid tersebut Masjid ini bersih dan nyaman untuk beribadah Fasilitasnya juga lengkap Masjid ini sudah berdiri dari lama Hingga masjid ini menjadi sejahtera Nah, jadi sekarang kita udah dari belakangnya Iya, jadi ini tempatnya tuh muas banget Masjid ini juga Ini juga yang meras ya Luas dulu loh Luas dulu juga ya Iya, betul Luas juga Oke guys Jadi, sekarang kita mau naik ke lantai jual Waduh, ngedengarin kasih aja Nah, kita udah sampai nih Tempat kajiannya Ini kesini Luas dan nyaman juga ya Bersih juga loh Nah, jangan lupa ya Kalian nonton yang inti dari kajian tersebut Oke Bye guys Materi yang disampaikan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan di sekitar kita Oke guys Jadi kita udah ngedengarin kajian di Masjid Jogokarian Yogyakarta Nah, tau gak sih guys Ternyata masjid Jogokarian Yogyakarta ini sangat peduli Itu nama guys Contoh kecilnya Yaitu kalau misalnya sedang kita hilang Bakal diganti Bahkan dengan yang serupa Fasilitasnya juga lengkap banget Bahkan dengan pelayanan dan lain-lainnya Jadi, kita juga tadi mendapatkan materi ini ya guys Kalian bisa baca-baca See you Halo guys Jadi, sekarang kita sedang menuju perjalanan ke Museum Redoburg Ikuti terus ya Dadah Perjalanan menuju ke Museum Redoburg Pemandangannya sangat indah Udaranya sangat sejuk Dan area disini juga cocok untuk spot foto Jadi, disini kita disuruh kumpul dulu Karena I.O.Nya lagi membeli tiket Jadi, sekarang kita udah sampai di Museumnya Ikuti kita terus ya Dadah Nah, jadi sekarang kita sudah ada di area Museum Redoburg Kilas info Museum Redoburg ini Tempat yang sangat bersejarah Dan disini juga banyak loh spot foto yang bagus Kalian bisa lihat pesannya Disini gue asik banget guys Ayo kita eskort Jadi, kalau kalian makin penasaran Gimana kalau kalian ikutin kita Ayo Saat kita masuk museum ini Museum ini sangat besar dan luas Udah lebih sangat sejuk Namun, karena di siang hari Jadi, sedikit terasa panas Ketika masuk museumnya Museum ini sangat keren banget Di dalam museum juga banyak banget Barang bersejarah peninggalan di Yogyakarta Di dalam museumnya juga besar dan luas banget Nah, sekarang kita dengerin dulu penjelasannya Nah, jadi itu sedikit cuplikan dari penjelasannya Nah, disini koleksinya juga banyak banget loh Bisa kalian lihat ya Barang koleksi disini juga sangat lengkap Dan disertai oleh penjelasannya Dan ini adalah beberapa contoh koleksi yang ada di museum Di museum ini juga ada game yang menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di Yogyakarta Dan dikasih tau juga figuran-figuran untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di Yogyakarta Dan di dalam museum juga kita bisa foto-foto loh Karena spot fotonya itu sangat bagus Jadi, untuk kalian yang pengen tau sejarah tentang Yogyakarta Bisa datang ke museum Frederikburg ya Karena sejarahnya di sana itu sangat lengkap Dan bisa untuk kita jadikan pembelajaran Jadi guys, ayo ikutin kita Kita melihat salah satu Ruangan Bersejarah Bersejarah yang menjelaskan sejarah Indonesia yang ada di Yogyakarta Yuk ikutin terus Dan banyak barang bersejarah yang disimpan di museum ini juga Ini sedikit suplikannya ya Kalian bisa nonton kalau kalian datang di museum Frederikburg Halo teman-teman Jadi hari ini aku sedang berada di museum Frederikburg Museum Frederikburg ini terletak di jalan Margomuyo nomor 6 ngupasan Kecamatan Gondomanan di daerah istimewa Yogyakarta Nah guys bisa dilihat disini sama tempatnya tuh bisa dan luas banget kan Nah kita lihat tuh film sejarah musim Frederikburg Dan dengarkan penjelasannya ya Nama Frederikburg itu apa ya Jadi nama Frederikburg ini bermakna benteng perdamaian Hal ini sebagai wujud simbolis manifestasi perdamaian Antara pihak Belanda dan keraton Dan ini sejarah singkat tentang museum Frederikburg Tadinya benteng ini berukuran kecil Namun lama-kelamaan benteng ini diperluas Sehingga menjadi pusat administrasi Viosi Pergantian nama mojeni Frederikburg ini pada tahun 1830 Benteng Frederikburg ini artinya benteng perdamaian Benteng ini pernah mengalami kerusakan yang teramat parah Akibat gempa bumi Belanda Yogyakarta pada 1867 Namun bangunannya segera diperbaiki Tadinya benteng ini berukuran kecil Namun lama-kelamaan benteng ini diperluas Sehingga menjadi pusat administrasi Viosi Pergantian nama mojeni Frederikburg ini pada tahun 1830 Benteng Frederikburg ini artinya benteng perdamaian Benteng ini pernah mengalami kerusakan yang teramat parah Akibat gempa bumi Belanda Yogyakarta pada 1867 Namun bangunannya segera diperbaiki Hah? Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi? Nama saya Jiraj, J-U-R-A-J Anda boleh panggil saya Jiraj Jiraj, di mana kamu datang? Saya datang dari Slovakia Jiraj, di mana kamu datang dari Jiraj Jiraj, ini adalah teman-teman Dan mereka adalah teman-teman di high school dari Keningan Inggris, Jiraj Jiraj Jiraj, di mana saya inggriskan untuk berbicara di sini di Jiraj Terima kasih banyak untuk membantu kami Terima kasih Jiraj, di mana kamu terima kasih tangan berhasil dengan Jiraj Misalkan berhasil dengan Jiraj Jiraj, ok, saya yang ingin Menurut saya dan juga sangat甘 itu sangat bagus, mereka terus menikmati, mereka terus menunggu saya, mereka terus menunggu, ketika ada grup anak-anak sekolah, ketika mereka melihat saya, mereka semua bilang, halo, halo, itu bagus. Apakah Anda menikmati pesisian di sini? Oh, ya, sangat. Terima kasih. Bagus. By the way, Aruhama adalah teman sekolah saya, dan orang-orang yang berkumpul bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia, Italkan dan orang-orang. Metak-ik Jonathan Aruhama, Bisa kata-kata Aruha Tomah. Saiya-chinta aru hama? Saya kata al-dumat. Yaudu ala pura? Saiya kata al-dumat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa itu semuanya. Ini baik untuk mengambilkannya. Ya, itu tentu saja. Sekarang kita lagi ada di Klavatur, kita lagi menunggu giliran menaiki jeep, satu jeep terdiri dari 4-5 orang dan satu supir. Hai, jadi sekarang kita lagi naik jeep, dan sekarang kita mulai menaiki jeep, disana sangat seru karena jalannya lembut dan menantang, dan saat disana juga pemandangannya sangat indah. Tempat pertama yaitu Museum Saharta, disana kita melihat barang-barang peninggalan karena erosi di luar, kita dilarang membuatkan barang-barang tersebut. Dan ini adalah tempat kedua yang kita kunjungi, yaitu Batu Alia. Disini pemandangannya indah banget dan banyak untuk di pot-pot-pot. Halo guys, jadi kita ada di Klavatur. Dan kita tadi udah ke satu tempat, yaitu Erupsi Gudung Drami tahun 2010. Dan disana banyak banget loh peninggalan tentang Erupsi Gudung Drami. Dan sekarang kita ada di Batu Alia. Jadi, Batu Alia itu adalah aliran yang terpindahkan, gara-gara adalah yang tertimpa terkenal mempial kanan. Nah, itu ya guys penjelasan dua lokasi kita. Masih ada satu lokasi loh. Jadi, tungguin terus kita ya. Bye! Lalu kita lanjutkan ke jalanan. Ketiga, kita basah-basahan namun kita tidak di video karena takut apanya basah. Saat kita kembali, kita bersih-bersih lalu kita berangkat ke tempat selanjutnya. Hai guys, jadi kita isi sekarang lagi. Kita mau ikuti. Itu udah sih, nasi kurangin kita. Setelah itu salam isa dan pulang. Bye! Ini tempat terakhir kita, yaitu Restoran Kali Putih. Di sini kita makan malam dan sholat. Di sini juga banyak orang yang jualan. Semparan kita udah selesai makan dan akhirnya kita pulang. Bye! Ya, rilahnya udah selesai. Jadi, segitu dulu ya video rilah kita kali ini. See you in the next. Setelah tahun depan. Bye! 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 Terbawa lagi langkaku kesana Mantra apa entah yang istimewa Ku percaya Selalu ada sesuatu di Jogja Dengar lagu lama ini katanya Izinkan aku pulang ke kotamu Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja Pada selesai dengan kekosan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton